Halo teman-teman, kembali bersama saya Anfirdaus di channel Motor Pesmodif. Kali ini kita balik lagi nostalgia kali ya. Motor-motor balap Underbound 2 Atak di era 90an dan 2000an. Kali ini saya pengen ngulas motor yang... Wah ini, ini pasti teman-teman udah nunggu banget ya. Saya juga nunggu deh untuk ngulas motor ini. Karena ini motor legendaris banget, yaitu Yamaha F1ZR CMS Interbiru. Nah, motor ini legendaris banget dan punya 5 poin yang bikin motor ini legendaris. Simak terus videonya ya. Pertama, kita ngulas dulu yang ngebangun motor ini. Yaitu CMS atau Champion Motorsport. Jadi CMS ini, wah ini speed shop yang terkenal ya dari era 90an. Dan bikin terkenalnya ini nggak cuma karena part-partnya ini dia lengkap dan banyak. Tapi juga aktif di balapan sejak era 90an. Jadi itu sejak kejurnas awal kali ya, tahun 95. CMS ini udah aktif nih di balapannya. Dan saya ingat CMS ini jadi tim yang banyak pembalap itu memulai balapannya di sini. Kayak yang saya ingatnya itu Juragan Acef Hendro ya, AHRS. Terus Almarhum Iman Dudin dari D2 Racing. Tapi nama pembalap yang terkenal banget sama CMS ini, carry utama tuh. Ombob gitu. Itu nggak cuma jago balapnya, tapi juga dikenal sebagai mekanik yang hebat. Di era-era awal balapan CMS, ini motor yang mereka bangun ini banyak banget. Mulai dari motor populer kayak Suzuki RG Sport, Yamaha F1Z, terus yang aneh-aneh tuh. Saya kayak ingatnya itu Kawasaki K1 ya, itu Kawasaki KZ yang diwatak. Sama Kawasaki Leo 120SS yang pernah bikin geger di balapan Asia. Ya terkenal banget lah ya, CMS yang dimanajeri oleh Edwin Bongso atau terkenalnya Kua Apeng ya. Dan jadi sorotan banyak penggemar balap di Indonesia. Pada era 90-an, sudah mulai tuh pabrikan motor aktif di balapan di Indonesia ya. Dari kayak Suzuki ya, yang support penuh banyak tim. Atau yang bikin tim sekalian tuh, kayak Yamaha dan Pertaminan Indonesia. Namun, tim CMS yang statusnya ini bukan tim pabrikan ya. Itu tetap bisa juga bejaban untuk melawan tim-tim yang disupport dananya gini-gini nih. Dan balik lagi ya, karena Kua Apeng sama Keri Utama ini emang jago ngorek motor. Dan mereka ini kan pengalamannya udah banyak nih. Nah, mereka itu bisa mengkombinasikan pengalaman serta pengetahuan mereka untuk bikin motor yang bisa bejaban melawan kompetitor-kompetitornya. Nah, apalagi Kua Apeng tuh, yang emang dia ini sering banget ke luar negeri untuk nyari part sama belajar dunia balap motor ya. Dari negara-negara tetangga kayak Malaysia, Thailand, Singapur, bahkan ke Hong Kong tuh. Yang balapan kayak Makau gitu kan, itu aktif juga dan jadi tolak ukur untuk balapan di Asia Tenggara ya. Makanya, berkat pengalamannya di sering ke luar negeri nih, Kua Apeng ini bisa akrab banget sama tuner-tuner di luar negeri tuh. Kayak saya ingatnya itu sama HMF Thailand ya, atau Hung Modified itu. Itu kan salah satu speed shop yang terkenal ya, di Thailand. Terus, Yee Sports Reboring Company di Malaysia tuh, itu salah satu tuner yang terkenal untuk menggarap motor Kawasaki ya. Dan sempat juga jadi bengkel yang ngebangun motor balapnya timnya Faito di balapan Caprix di Malaysia. Nah, Interbiru ini pengen nyari tim nih, mana yang mereka ingin sponsori utama, dan pilihan utama mereka adalah CMS. Karena CMS itu di tahun 2000-an itu udah kelihatan banget nih. Nggak cuma kenceng, tapi profesional juga. Kenapa Interbiru tertarik akan profesionalisme CMS? Ini kelihatan lah. Jadi, kalau teman-teman melihat pedoknya tim Interbiru ini udah keren banget lah. Udah ada pedoknya, ada tendanya, terus kru-kru-nya itu pake seragam. Wah, udah kelihatan pro player banget lah. Ini yang bikin jadi panutan banyak tim-tim balap lain yang ingin, wah, ngeliat, wah, ini CMS kok tim privator? Tapi udah keren banget, udah berasa tim pabrikan gitu. Keren banget nih. Dibandingkan kompetitornya, Yamaha F1Z-R CMS Interbiru ini punya ciri khasnya itu apa ya? Yang kalau saya lihat itu. Pasti teman-teman juga inget lah ya, motornya ini keren banget kalau dilihatnya itu. Asli deh, dari tampilan bodinya, terus rapi, nggak ada kayak bocel-bocel, nggak ada bodi-bodi yang diikat pake cable, terus ini udah kelihatan kayak motor balap. Keren banget. Karena emang kok apeng itu kan ngeliat balapan motor-motor di, kayak balapan di Macau, balapan di Malaysia, di Thailand, kan motor-motornya rapih tuh. Dia juga pengen mengaplikasikannya ke motor-motor balapannya di Indonesia. Dan yang pasti teman-teman inget, airbrush bodinya ini nih, waduh, keren banget ini F1Z-R-nya. Ini digarap oleh Johnny Lipurnomo ya, dari Custom World. Dan ini terkenal banget ya, Om Johnny Lipurnomo ini, dia disebutnya itu saat itu raja airbrush-nya motor di Indonesia. Karena selain emang garapannya keren, Om Johnny ini juga sering untuk ngegarap, livery-livery tim-tim motor balap lain di Indonesia. Jadi udah kayak apa ya? Duh didesain kali ya. Ini udah jadi favorit lah. Nah, untuk F1Z RCMS yang terbiru ini, Johnny Lipurnomo ini memilih grafis naga air sebutannya. Kenapa disebut naga air? Pertama kan tahun 2000 itu tahunnya naga ya. Nah, dan kenapa air? Karena warnanya ini kan dia warna interbiru ya, yaitu warna biru tua, dikombinasikan dengan warna biru muda, dan diberi grafis teardrop atau tetesan air dengan warna yang granit. Nah, filosofinya ini keren nih. Jadi, filosofinya ini, grafisnya itu kan dinamis gitu ya, mengesankan kayak naga lagi berenang di air. Tapi, pemilihan warna birunya ini, mengesankan biar motornya ini adem dilihatnya. Karena kan ya, namanya balapan, racing itu kan, apa ya sebutnya ya, racing itu kan kejam gitu kan. Tapi kalau interbiru itu pengennya adem, kalem gitu. Ya, apa ya, kayak beda lah nyelannya, tapi ya menarik juga gitu. Terus, di musim yang 2001, grafis motornya ini agak berubah nih. Kombinasinya itu jadi lebih apa ya? Grafisnya itu kayak lebih runcing, dan ada warna-warna emas, atau warna kuning yang diambil dari warna, logonya Shell, yaitu warna keran kuning kan. Ya, keren juga sih kalau menurut saya sih. Dan teman-teman juga jadi kayak apa ya, karena ini motornya kenceng, dan sering menang balapan, jadi inspirasi buat banyak teman-teman yang suka balap tuh. Makanya, saya pas nanya-nanya ke senior saya di Motor Plus, di otomotif, bilang, Yamaha F1 ZRC Mesh Interbiru ini, jadi salah satu motor yang bikin tren komorot, jadi terkenal. Komorot atau korban mode road race tuh, itu di era 2000-an terkenal banget ya. Anak-anak pengen, motor mereka ini bikin ala-ala balap tuh. Jadi pakai part balap, pakai komponen kayak footstep racing, kenal foot racing, biar motornya kayak Yamaha F1 ZRC Mesh Interbiru. Wah, ini jadi digilai anak muda lah. Balik lagi ke F1 ZRC Mesh Interbiru, mungkin kita ulas dari spek-spek sama part-part yang menariknya ya. Saya pas lagi ngeriset motor ini, ngeliat, wah, ini Koh Apeng dan Carry Hutama ini, inovatif gitu untuk membuat F1 ZRC Mesh Interbiru ini, bisa kenceng dan bisa berjaban ngelawan kayak RG Sports gitu. Misalnya kayak karburatornya ya, ini pasti temen-temen yang mantau dari era 90-an, 2000-an inget nih, bahwa F1 ZRC Mesh Interbiru ini, katanya pakai karbu standar, yaitu pakai Mikuni 21mm, yang dirimer jadi 22mm. Padahal di era underborne tahun 2000-an itu kan, senang pakai karburator Keihin yang kotak tuh, yang Fianturinya 24mm. Jadi, kok kenapa sih pakai karburator yang kecil dan standar gitu? Katanya, pemilihan karbu standar ini untuk ngepasin sama knapotnya. Nah, knapotnya juga ini menarik loh temen-temen. Jadi F1 ZR-nya CMS ini, ini pakai knapot, yang disebutnya itu knapot kalajengking. Yang dibikin untuk ngelawan knapot udang, yang terkenalnya ini oleh Yama F1 ZR Daytona ya, yang itu merajai banget lah, di barapan era 90-an dan 2000-an. Disebut kalajengking, ya karena bentuknya ini, kalau temen-temen lihat, menekuk itu kan ke atas kan, dan bener aja nih, ternyata knapot kalajengking ini, lebih superior dibandingkan knapot udang, yang diakui oleh Henry Ansah, yang jadi juara underbone 110cc 2 tak, naik F1 ZR CMS ini. Terus, saya ingat juga Ahmad Jayadi ini pernah nyerita, kalau larinya F1 ZR CMS interbiru ini, kenceng banget nih, sampai dia tuh pernah nyeletuk, F1 ZR yang pada pakai knapot udang ini, dentuk atau disengat oleh kalajengking katanya. Wah, ini temen-temen bisa lihat videonya di sini nih. Gak cuma knapot, kaki-kakinya juga ini jadi sorotan loh temen-temen. Malum aja kan, balapan road race saat itu kan didominasi oleh track pasar senggol ya, yang aspalnya itu gak rata, bahkan temen-temen bilang, wah ini aspal keriting nih sirkuitnya. Makanya CMS ngereset part apa yang cocok buat kaki-kakinya F1 ZR ini nih. Kayak pasti temen-temen ingat lah ya, segitiga depannya ini, yang pakai model Yamaha 125Z, dengan material Duralium, biar lebih stabil. Terus, selain identik pakai pelak aluminium di ID yang warna emas, F1 ZR CMS yang terbiru ini juga sempat pakai pelak palang dari Honda Novades tuh, yang warna putih, demi mengurangi gitaran ke motor yang tenaganya kan, wah makin gede ya, di era 2000-an itu kan, motor-motor Underbond, 16-20 CC2, Terus, shockbreaker belakangnya juga ini sempat jadi idola banyak penggemar balap ya, si shockbreakernya CMS ini kan, banderolnya ini dia lebih murah dibandingkan shockbreaker yang terkenal apa ya waktu itu? Oh, Daytona tuh, yang itu kan kayak hampir semua motor balap Underbond itu kan pakai Daytona, ini CMS pakai shockbreaker yang harganya lebih murah, tapi lebih bagus gitu, orang-orang tuh suka gitu sama karakter shockbreakernya, sempat juga sih CMS pakai shockbreaker dari Kayaba ya, yang ada tabungnya gitu, dengan isinya balon, untuk ngatur sirkulasi oli dan angin tuh, biar shockbreakernya lebih stabil. Lumayan ampuh lah untuk ngelawan shockbreaker-shockbreaker belakang motor-motor Underbond lain, yang saat itu udah mulai hedon-hedon banget ya, kayak misalnya, Rafid Popi tuh, Honda Star Motor, itu kan si trenanya kan pakai shockbreaker-shock HRC, terus Ahmad Jayadi juga pakai Ohlins di F1ZR Caltex-nya, wah ini udah gila-gila lah speknya lah, tapi F1ZR CMS ini tuh, masih tetap bisa berjaban, bahkan bisa menang gitu, dan Koapeng dan Kehi Utama juga yang sempat inovasi juga lah, kayak mereka ini pasang terwarmer ya, udah berasa kayak balapan-balapan modern ya, di era 2000-an udah pakai kayak gitu tuh udah, wah aneh banget gitu, terus karburator juga sempat pakai yang unik lah sebutannya ini, jadi disebutnya itu karburator hijau, karena si bobinya ini warna hijau, dan ini sebenarnya karburator untuk motor empatak ya, ya banyak lah inovasinya lah yang teman-teman inget, kayak sempat juga pernah pakai kenapot, yang sebutannya Cobra, jadi kalau jengking ini udah posisinya udah naik, Cobra ini dia lebih tinggi lagi nih si posisi silencernya, hmm disebutnya sih katanya sih bikin akselerasinya lebih kuat ya, karena limiter RPM-nya kan bisa lebih tinggi tuh, sekarang naik jadi 12.800, ngeri banget nih, nggak semuanya bikin kenceng sih, cuman ya inovasi-inovasi ini yang bikin F1ZR CMS ini jadi legenda. Ngomongin motor balap, nggak cuman motornya aja yang kenceng, pembalapnya juga harus bagus, dan Yamaha F1ZR CMS terbiru ini juga punya pembalap-pembalap yang legendaris, ya paling terkenal jelas Henry Ansah ya, yang bisa jadi juara dan bisa ngalahin kompetitor-kompetitor terberatnya saat itu, kayak Ahmad Jayadi, terus Felix Sudianto ya, yang naik Suzuki RG Sport, yang teman-teman bisa lihat videonya disini nih, terus rekan setimnya Henry di tahun 2000 itu, Farouk Savarudi juga itu, wah kenceng juga tuh pembalapnya, terus pembalap-pembalap selanjutnya juga ini nggak kalah terkenal dan legendaris ya, kayak Om Adet Aruna tuh, terus Hoki Cristianto juga itu legend bersama Yamaha F1ZR CMS interbiru ini nih, wah pembalap legendaris semualah itu orang-orangnya, dan pasti teman-teman punya favorit, siapa yang paling kenceng naik F1ZR CMS interbiru ini, kalau teman-teman pembalap favoritnya siapa? dan mereka juga terkenang ya, saat mereka yang balapan naik Yamaha F1ZR CMS interbiru ini, kayak Henry Ansah ini yang pernah cerita, kalau kontraknya dengan CMS interbiru ini, ternyata jadi batu fondasi untuk ngebangun HRP atau Henry Ansah Racing Park, teman-teman bisa lihat videonya, nah tawarin dari CMS, mau nggak balap sama saya, kontraknya kalau nggak salah waktu itu, sekitar 30-an lah kalau nggak salah, 30 juta, 30 juta itu nilainya udah lumayan ya, zaman segitu ya, jadi waktu itu saya nggak mau dibayar, waktu itu, saya nggak mau dibayar, lalu jadi apa? saya minta barang-barang buat jualan, waktu itu, nah dengan uang 30 juta itu, saya jadikan barang semua, saya buka toko di Jogja, Henry Ansah Speed Shop awalnya itu, nah tapi, saya minta barang sama Kohapeng, lebih dari 30 juta, pokoknya toko saya dipenuhin Kohapeng, siap ya, nah itu dulu, sisanya, sisanya nanti kamu, tempur lah, terserah kamu, oke, jadi awalnya, awalnya punya toko ya dari uang kontrak itu, tapi saya nggak minta nilainya, gitu saya tanya, wah, legendaris banget ya, Yamaha F1ZR CMS Interbiru ini, emang sih CMS selanjutnya memensiunkan si F1ZR ini, untuk ke Jurnas Road Race, karena Interbirunya kan, memilih cabut ya, dari balapan Road Race, saya ingatnya juga, CMS itu, balapan bersama adek Taruna itu, naik Kagi Fastella tuh, untuk melawan kayak Honda Tena, terus RG Sport, dan sempat, kenceng juga lah, meskipun ya, karena karirnya, nggak terlalu panjang kan, karena balapan Underbone itu, segera ditutup, jadi nggak terlalu legend kayak F1ZR, ya, nggak heran sih, karena banyak cerita-cerita, yang teman-teman kenang lah, dari Yamaha F1ZR CMS Interbiru ini, kalau teman-teman, ada memory nggak, sama Yamaha F1ZR CMS Interbiru ini, nah, mungkin selanjutnya, kita main ke Koapeng kali ya, karena, katanya, CMS yang sekarang ini, brandnya itu, namanya Moto One Racing, ini katanya masih ada nih, si F1ZR CMS Interbiru ini, serta motor-motor CMS lain, di gudangnya, mungkin kita nanti ngobrol ya, sama Koapeng, kita nostalgia, soal balapan RS 90-an, dan 2000-an, dan cerita-cerita menarik selanjutnya, oke, sekian dulu video dari Motor Press Modif, saya Renfirdaus, makasih udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dadah! sub indo by broth3rmax